Bagi hanya terlambat saja, berdosa kok tidak? Kadang-kadang makan lupa sembahyang, berdosa kok tidak? Ada anak muda lari motong, jatuh di situ, kita bilang mampus, berdosa kok tidak? Wih berarti banyak kok sedikit? Pas ibadah yang gabung begini dong ada, kalau ibadah sendiri tidak ikut berdosa kok tidak? Di sini juga ada, dia ada ikut ibadah? Coba posong lihat dia. Kenapa kalau lebih banyak lihat beta? Beta ikut ibadah ini. Berarti kita dosa ini terlalu banyak. Ada dosa yang orang tahu, ada dosa yang orang tidak tahu. Coba jujur. Di sini semua pegang HP. Siapa yang dipumpulah rumit sekali? Dipumpulah HP itu rumit sekali. Yang harus pakai sidik jari lah, pakai matelah. Ada. Siapa? Jujur. Lihat dia sangat jatuh sana lihat. HP, pola rumit. Oh, saya pakai pola. Dia pun mama punya, saya pakai pola. Oke. Kenapa? Kenapa pola rumit? Apakah kamu hubungan lagi rumit? Nah, saudara tahu. Kadang-kadang kelihatan kasat mata, kamu tidak akan pernah lihat pendeta Yandi pencuri. Kamu tidak akan pernah lihat. Tidak akan. Tetapi kamu tidak tahu apa yang timbul dalam keinginan Pak Pendeta tiap hari tahu. Atau kamu sudah punya pengkeinginan? Tidak kan? Kadang-kadang kita telah mengingini. Sudah punya orang puru. Ico itu orang nomati buang. Ada orang pegang motor bagus. Kira-kira motor apa yang menurut kamu terbaik lah? Motor apa? Motor air? Motor apa? Motor apa? Motor kita? Fajar. Motor apa Fajar? CRF. Apa? CRF. CR7. CRF. Nah, terus ada orang. Kepingin itu motor ke sana? Mau petakasih? Ragu-ragu ya. Terus kita bisa beli ini. Ada orang. Kepingin kok sana? Kepingin kok sana? Kadang-kadang kita pun kepingin itu buat kita jatuh dalam dosa. Jangankan motor. Di sini coba yang pulang sekolah angkat tangan. Jalan kaki saja. Yang pulang sekolah jalan kaki saja. Oke? Terentangan. Yang kebetulan lewat orang pungkebun mangga. Angkat tangan. Yang kebetulan lewat orang pungkebun mangga ada. Baru itu mangga sudah mulai. Ada keinginan kok sonde? Atau memang suambil? Jadi kita ini dikelilingi oleh keadaan di mana memungkinkan kita bisa berbuat? Ada anak-anak yang di dompu HP itu simpan film-film yang... Sabar lah itu. Tak bahasa, tak bahasa, tak bahasa. Oke. Yang kalau dia malam-malam dia sebenarnya tidur dia hanya... Ada. Ada. Itu berdosa kosonde. Dosa kosonde. Jadi kita hidup ini penuh dengan dosa. Tapi kita rindu untuk masuk. Rindu untuk masuk. Tapi bagaimana kita mau masuk surga? Tapi kita orang berdosa. Manusia dengan usahanya bisa bawa dia ke surga? Bisa. Lalu bagaimana sekarang manusia bisa masuk surga? Bers... Apa? Apa sayang? Percaya. Nama siapa sayang? Kori. Kori na? Atau hanya Kori? Kori na, Kori. Oke. Percaya. Bagaimana? Karena Tuhan itu sayang kita. Dia mau menjadi manusia. Seperti manusia. Tapi dia berdosa atau tidak? Kan dia tidak berdosa itulah. Kita pun kejahatan dosa. Yang harus kita alami. Ditimpakan kepada Tuhan. Kita yang pengcuri. Siapa yang dihukum? Kita yang memaki. Siapa yang dihukum? Kita yang tipu. Siapa yang dihukum? Kita yang mencuri. Siapa yang dihukum? Kita yang melawan orang tua. Siapa yang dihukum? Adakah anak-anak remaja. Yang ketika orang tua omong. Dia marah. Dia langsung banting pintu. Ada? Dia ada di sini? Boleh tunjuk? Berta omong itu hari. Berta kasih tahu. Eh remaja. Remaja ah. Kok bisa remaja kamu tidak ada? Ini tanta-tanta yang umum. Remaja. Kalau kamu ada beda pendapat dengan orang tua. Jangan banting pintu. Sebab apa? Sebab kamu belum tahu harga pintu berapa. Kalau kamu sudah tahu harga pintu. Kamu tidak akan banting. Tidak akan. Karena kamu akan tutup dengan sangat hati-hati. Apalagi itu kayu jantin. Mahal sekali. Berta paling marah kalau remaja. Susah lah paham dari orang tua. Banting pintu lain tidak mau makan. Fajar. Iya. Makan. Lu mau apa? Fajar pernah begitu ke sana? Tidak. Tidak. Tidak satu kali. Jadi jangan. Tidak boleh begitu. Eh tapi Tuhan. Tuhan merendahkan dirinya. Menjadi sama dengan manusia. Dalam semua. Kecuali dosa. Karena itu dosa kita. Yang harusnya kita kena hukum. Ditimpahkan kepada Tuhan. Kita diselamatkan. Diselamatkan. Jadi pembacaan tadi begini. Kita diselamatkan oleh kasih karunia. Tuhan. Kasih karunia itu pemberian cuma-cuma. Eh Pak Pendeta. Kita perlu berbuat baik. Kok tidak? Perlu. Tapi berbuat baik. Bukan untuk masuk sorga. Kita berbuat baik. Sebagai tanda. Ucapan. Syukur. Ucapan terima kasih. Contoh. 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 Ini. Anggap saja. Jangan kira lain. Ini lain lain. Oke. Anggap saja betah dengan dia. Kau tonton dosa ni kenal eh. Anggap saja kita dosa ni kenal eh. Memang kita dosa ni kenal eh. Terus betah dapat dia pun nomor telpon. Betah telpon dia. Kak. Sebentar malam jam 12. Bisa ketemu betah di depan kantor camat TB ni. Kira-kira dia mau ke Sunday? Mau ke Sunday? Sunday. Oke. Kita dua Sunday kenal. Tapi. Betah pergi dia perumah. Dia ada ayam satu. Kira-kira dia kasih betah ke Sunday itu ayam? Sunday. Kasih ke Sunday? Sunday. Oke. Betah rubah pertanyaannya. Betah mau kasih dia otobar satu. Dia mau ke Sunday? Mau. Betah mau kasih dengan cuma-cuma. Nandu kasih kunci mobil. Betah mau kasih dia dengan cuma-cuma ini otob. Dia mau ke tidak? Mau. Mari saya. Mari. Oke. Mari sini. Mari sini. Mari sini. Mari disini. Mari. Mau kasih otob. Ini cuma-cuma ini saya. Betah beli kasih dia otob baru dengan cuma-cuma. Pajero sport. Harga kira-kira 700 juta lah. Kira-kira. Betah kasih dia dengan cuma-cuma. Waktu dia dapat dengan cuma-cuma. Ada perubahan perilaku dari dia ke Betah ke Sunday. Betah telpon jam 12 malam dia datang ke Sunday. Betah telpon jam 12 malam di rumah ada ayam satu dia kasih ke Sunday. Kasih. Kenapa kok dia tak uju baik begitu? Karena? Karena sudah dapat otob. Yang dia lakukan yang terbaik bagi Betah. Itu ungkapan. Syukur. Kas kembali. Hanya Tuhan yang bisa kasih dan cuma-cuma. Om Yandi tidak bisa. Om Yandi juga pikiran kalau Om Yandi kasih. Jadi jelas sekarang. Bahwa hanya karena kasih karunia kita diselahkan. Kalau begitu bersyukur kok tidak? Karena itu yang membuat kita masuk. Orang yang.